Halo teman-teman, selamat datang di channel Lintas Kota Dingin Hari ini kita bakalan ngebahas bagaimana tips dan trik untuk penanganan tanaman di dunia yang sudah daunnya habis ataupun masalah sering yang dialami seperti pada saat pengiriman lalu banyak dunia yang rontok hanya tinggal bonggol hari ini bakalan kita bahas bagaimana tips dan trik agar tanaman tersebut bisa tunggu lagi yang pertama adalah yang harus kita ketahui bonggol mana yang masih bisa diperkirakan untuk hidup dan bagaimana yang tinggal contohnya yang pertama adalah bonggol seperti ini teman-teman ini contoh bonggol yang tidak bisa lagi untuk hidup teman-teman bisa lihat ini akarnya sudah terlihat kehitam-hitaman kering dan ini bonggolnya teman-teman nih bonggolnya kalau dipetikan gini nggak ada lagi kandungan airnya udah kering seperti ini ini adalah contoh bonggol yang kemungkinan tidak bisa untuk tumbuh lagi dan untuk bonggol yang sehat yang kurang lebih bisa untuk tumbuh lagi seperti ini contohnya teman-teman bisa lihat ini akarnya masih kuat teman-teman akar masih memegang tanah teman-teman bisa lihat ini dia akarnya masih memegang tanah dan teman-teman lihat ini bonggol tanamannya masih trik keras nih kalau dipijit juga gini masih kuat kandungan airnya kalau dipatahkan gini masih ada kandungan airnya ini adalah contoh kurang lebih bonggol yang masih bisa diselamatkan teman-teman ya dan lanjut untuk penanganannya sendiri yang harus teman-teman pahami adalah untuk media bonggolnya sendiri itu harus murni tanah kosong contohnya tanah umus dalam artian tanpa ada kandungan pupuk organiknya tanpa ada kandungan pupuk kimianya harus tanah benar-benar polos teman-teman bisa lihat saya menggunakan seperti ini ini saya tanah polos ini kemarin banyak kasusnya saya dapat saya beli tanaman tanaman online hari ke hari jumlah daunnya banyak awalnya banyak lama-kelamaan hilang untuk media tanamnya teman-teman bisa gunain tanah hitam yang saya contohkan tadi lalu ini adalah progres tumbuh daun dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu memang waktu range pertumbuhan daunnya agak lama teman-teman dikarenakan jumlah daunnya itu tidak ada seperti ini tadi ini sama-sama kosong nih ya kosong banget daunnya jadinya ini teman-teman bisa lihat ini ada daun pertamanya teman-teman bisa lihat bonggolnya masih sehat media tanamnya saya buat kosong ini adalah daun pertamanya setelah kurang lebih 2-3 minggu untuk penanganan setelah teman-teman tanam seperti ini untuk awalnya teman-teman harus siapin beberapa vitamin contohnya teman-teman bisa gunain B1 untuk anti stressnya teman-teman juga bisa gunain larutan roton F untuk perangsang akarnya itu untuk tahap awalnya teman-teman ya dan satu lagi hal yang paling penting adalah sempat tadi saya terlupa pastikan bonggolnya itu pada saat teman-teman punya tanamannya tidak terkena hama atau penyakit ataupun terkena serangan jamur teman-teman bisa nanggulanginya dengan cara teman-teman bisa larutkan fungisida antrakol lalu direndamkan sesaat lalu bisa ditanam kemudian itu ditanam maksudnya oke lanjut ke tips yang keduanya ini contoh seperti ini tadi setelah satu minggu teman-teman hanya gunain vitamin B1 dan perangsang akar untuk lanjut ke minggu kedua teman-teman bisa gunain pupuknya contoh pupuk yang saya gunain itu adalah B2 teman-teman nanti saya tunjukin gambarnya bagaimana pupuk B2 itu itu adalah kandungan pupuk organik yang bisa untuk saya gunain biasanya untuk stimulasi akar baru untuk bisa tumbuh untuk bisa makan apa-apa aja yang ada di dalam tanah tersebut itu saya gunain vitamin B2 ini adalah contohnya tadi selanjutnya untuk fase ketiga biasanya di umur tiga minggu atau lebih tumbuhan bakalan mulai kelihatan seperti ini teman-teman ini ini kemarin itu contohnya nih ini hanya tinggal bonggur sekarang sudah seperti ini nih jumlah daunnya bakalan keluar walaupun belum sempurna ya teman-teman kita gak bisa harapin juga sempurna tapi sudah kelihatan daunnya tumbuh lalu masuk ke fase kurang lebih nanti di umur satu bulan satu minggu ataupun satu bulan dua minggu bakalan kelihatan daunnya bakalan sempurna ini teman-teman bisa lihat ini teman-teman mungkin itu sedikit tips dan trik dari saya yang perlu teman-teman catat titik poinnya tadi adalah pastikan bonggol teman-teman itu sehat cara pastikannya teman-teman bisa genggam seperti saya bilang tadi bonggol yang masih padat teman-teman kalau ragu bonggol tersebut terkena serangan sama penyakit teman-teman boleh gunain fungsi dan tracol dengan caranya dicelupkan lalu poin yang selanjutnya teman-teman harus siapin vitamin B1 dan perangsang akar untuk tahap awalnya poin selanjutnya adalah pada saat daun sudah tumbuh daun kecil sudah tumbuh kurang lebih di umur tiga sampai empat minggu teman-teman silahkan gunain B2 tadi untuk merangsang tanaman tersebut dan tanahnya cepat subur mungkin itu teman-teman tips dari saya ini cara-cara saya untuk menyelamatkan bonggol mungkin di luar sana masih banyak juga tips gak salah dicoba juga dan punya saya ini tips saya ini belum tentu berhasil di tempat teman-teman juga karena tergantung arealnya masing-masing situasi bagaimana suhunya disana dan faktor-faktor lainnya tapi ini cara saya ini bisa menjadikan teman-teman sebuah pembelajaran gitu tidak salah untuk dicoba oke teman-teman sekian tips dari saya semoga berguna sampai ketemu di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati